Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Senin pagi memberikan arahan dan sosialisasi penyelenggaraan program Jambi Kota Sehat tahun 2022 kepada pondok pesantren yang ada di Kota Jambi. Senin 5 September 2022, bertempat di Aula Kementerian Agama Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan arahan dan sosialisasi penyelenggaraan program Jambi Kota Sehat tahun 2022 kepada pondok pesantren yang ada di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa ada 26 pondok pesantren yang ada di Kota Jambi ini. Tujuannya untuk menyehatkan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak di pondok pesantren ini. Program Kota Sehat ini merupakan salah satu modal dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dirinya juga berharap dengan adanya program Jambi Kota Sehat dapat menjaga kesehatan para santri di pondok pesantren. Didampingi langsung Bapakakan Kemenak, Ibu Ketua Forum Kota Sehat, Ibu Dr. Nadia dan Kepala Dinas Merindikan, Dinas Sehatan, Bapak Kedah bersilatu amin dengan para pimpinan pondok pesantren di Kota Jambi yang jumlahnya ada 26. Dengan jumlah santri lebih dari 8.000, jumlah usan pesantrennya lebih dari 1.000. Artinya ini adalah komunitas yang cukup banyak. Dalam konteks menyehatkan bangsa, menyehatkan kota Jambi, kita tidak bisa dilepaskan dari komponen pondok pesantren ini. Maka pondok pesantren sehat adalah bagian dari tola ukur untuk menciptakan kota Jambi sehat. Karena pondok pesantren itu anak-anak 24 jam di sini. Oleh karena itu, hari ini kami bersyukur berhormat dengan pondok pesantren. Dan insya Allah, poskes tren, poskesehatan pondok pesantren, terus akan didorong untuk bisa menjamin kesehatan santri dan ustadz pesatah di wawah pesantren. Dan yang terbentuklah kota Jambi yang sehat.